Elektabilitas ganjar kembali salib Prabowo. Persaingan makin ketat, angka elektabilitas beda tipis. Angka popularitas Ridwan Kamil merangkak naik tertinggi di kalangan milenial. Apa sih bedanya? Eh, hai! Selamat datang di Politiklopedia. Bersama saya Rehan Deis, semua tentang politik akan dibahas tuntas di sini. Intro Ngomongin tentang elektabilitas dan popularitas, yap, keduanya emang mirip-mirip dan suka bikin bingung. Kalau kita lihat, hasil survei yang dirilis berbagai media, kadang ada yang headlinenya, tingkat popularitas calon tertentu. Ada juga yang headlinenya, tingkat elektabilitas calon tertentu. Dan hasil keduanya bisa jadi beda jauh. Yap, meski serupa, nyatanya kedua istilah ini punya arti yang berbeda loh. Jadi, ayo kita bahas. Popularitas adalah tingkat keterkenalan seseorang di tengah lingkup masyarakat. Kalau di dalam survei, surveyor biasanya akan bertanya, kamu tahu nggak calon ini? Nah, semakin banyak yang menjawab tahu, maka tingkat popularitas calon tersebut juga akan semakin tinggi. Itulah salah satu alasan. Kenapa banyak pejabat dan politisi saat ini yang aktif di media sosial? Kayak Instagram, TikTok, Facebook, dan Youtube. Ya, biar mereka makin terkenal. Tapi selain karena alasan popularitas, gue sih mikir ada bagusnya juga para pejabat dan politisi ini pada pakai medsos. Dari situ, informasi publik bakal semakin transparan. Kita bisa ngeliat agenda apa aja yang udah dilakuin. Dan juga bisa berinteraksi langsung sama para pejabat dan politisi ini. Nah, kalau elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang jika orang tersebut disimulasikan ikut ke dalam suatu pemilihan umum. Buat tahu angka elektabilitas ini, perlu dilakukan survei dengan metode akademis tertentu untuk mencapai hasil yang valid dan juga reliable. Pertama-tama, surveyor biasanya akan kasih pilihan. Daftar nama calon yang dianggap representatif. Bisa jadi simulasi banyak nama, 10 nama, 3 nama, atau bahkan head to head, 2 nama. Lalu surveyor akan bertanya, kalau pemilu diadain hari ini, kamu bakal pilih siapa? Semakin banyak yang milih, maka angka elektabilitas calon tersebut juga akan semakin meningkat. Tapi kenapa ya hasil survei bisa beda-beda? Jawabannya, karena survei dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari kapan periode waktu surveinya, berapa jumlah respondennya, di mana survei diadakan, sampai metode, margin of error, dan tingkat kepercayaannya juga sangat berpengaruh. Dari situ, udah paham kan apa bedanya popularitas dan elektabilitas? Jadi, angka popularitas belum tentu berbanding lurus dengan angka elektabilitas seseorang. Makanya, kalau kita lihat artis-artis yang populer, kayak Rafi Ahmad, yang followersnya 70 juta, atau Fuji Utami, yang followersnya 13 juta, belum tentu mereka bakal dapat angka elektabilitas yang tinggi, kalau diikuti ke dalam survei pemilu. Nah, sekarang nih, kalau lo lebih pilih calon yang populer, survei elektabilitas yang tinggi, atau yang kerjanya nyata nih? Terima kasih. 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 Terima kasih.